tapi ada impuls yang kamu nggak bisa tutup dengan segera impuls itu keluar terus, menggoda itu dilawan dilawan dengan itu terus karena dasarnya norma tadi kecuali itu, kalau itu bukan satu kesalahan, itu lain hal tapi kalau kulakukan kesalahan karena kalau lebih bawa ke situ, kalau nggak awalnya coba aja kalau kulihat perbicaraan kita ini perbicaraan orang yang memandang dari segi mulus, segala macam itu tapi aku selalu lihat orang yang berjualan di pajak orang berjualan di pajak, nih nengok mukanya, nengok badannya, nengok kulitnya nengok segala macam lah penampilan, dia kayak dengan dong anak, anaknya bercurut tiga-tiga malah, ya aku aku pikir juga, bagaimana bisa tertarik punya anak terus-menerus sementara yang namanya penarik tadi, stimulus tadi, dia ada tapi kok bisa kok bisa lahir terus dari segi apa kok bisa begitu dari mana kau tahu dia jahit ada stimulusnya begitu pulang, kan? di pulang, kain ya bang pulang, ya menjelma dia ya bang eh, ditutupnya muka istri yang itu pakai majalah gambar saya ya, karena gini ya kalau udah bicara kesana itu sebenarnya kan hilang yang lain-lain gitu kan anak datuk, anak rajal lah jadi artinya pada saat seperti itu walaupun anak siapa di hadapan kita lain pada saat itu datang gitu loh itu beda tapi aku bisa udah itu ya datangnya dari mana ya datangnya dari cinta dan sayang bukan dari naksud maka kita harus mengagumkan cinta itu dan itu menjadi topik yang sangat banyak lihat di Facebook begitu bicara cinta wah, seratus orang like seratus orang yang komen gini terus kalau kau kita bicara dengan love kemudian berakhirnya di sex selesai pembicaraan ini oh nah itu kan bahagia bahagia, kan tadi kan ku bilang kadarnya beda-beda tapi stop enggak berkembang kita harusnya begini aku tanya ya sekarang usia kita udah di atas 60 semua ya kami yang bangun orang halis udah di atas 70 nah sekarang begini kita lihat lah kita ini kan manusia-manusia yang kesepian kita lonely sebetulnya kita kesepi alone and lonely juga banyak orang tidak mengakui bahwa dia itu lonely kesepian tetapi sebenarnya itu yang ada dalam diri kita hari-hari gini kita jalan tiap bangun pagi rutin kita minum sendiri mau makan minum kopi sendiri makan pisang goreng sendiri enggak ada teman ngobrol kemudian tiba-tiba ada kebutuhan kan bagus juga ingat pada zaman dulu ketika kita bangun pagi ada senyum dari ganya rumah jalaninya ya kita cari kawan kawan laki-laki tidak cukup karena yang kita dapat itu adalah pandangan-pandangan dari pihak ke laki-lakian dan kita butuh pandangan-pandangan dari yang lawan gender kita yang mungkin lebih wise lebih kita terima apalagi yang ngasih yang cantik begini kita terima sebenarnya gini kalau aku boleh aku boleh bangga di depan kalian aku menang di depan kalian semuanya itu kalian mesti jujur aku dalam umur aku menang abang menang juga dalam merobok ya itu juga di dalam rumah tangga juga aku yang menang bahkan kalian masih kalah semua dari aku jadi semua setelan aku itu kemenangan aku itu disisukan tapi pertanyaannya bang apakah abang bahagia? bahagia? relatif relatif jadinya sangat sangat di rumah mana pun aku tetap sama di rumah sana di rumah sini sama sebagainya kenyamanannya serupa entah kebetulan kebetulan ada persamaan kan begitu jadi aku tak payah-payah lagi merubah karakter itu kita ditakdirkan demikian tapi kalau mungkin berbeda ini romantikanya disini kembali jadi jadi orang baru lagi kan begitu tapi ini kebetulan sama karakter tapi gak ada rencana pasang tiga kan pasang dua cukup ya kalau kalau memang jadi ini memang ya kalau kita mau lihat RRA sekarang ini memang bahaya sekali ya bang aku boleh aku potong dulu motivasinya apa sih bang I don't know tadi kan saya sudah bilang gak mungkin apa gak tau pasti motivasinya apa mesti jujur jujur aku makanya aku sampai sekarang masih question mark ini karena gini bang motivasi pasang dua itu itu nambah beban pasti ada sesuatu stimulus yang membuat beban itu gak ada apa-apanya karena ada sesuatu kompensasi yang kita peroleh dari pasang dua itu inilah differentnya kan begitu ya inilah bedanya makanya tadi Michi sudah menjelaskan tentang karakter aku sampai sekarang aku betul-betul sampai detik ini aku masih question mark apa yang aku cahitkan mungkin agak religious ya bang abang tuh married adalah karena abang menolong orang lain ibadah itu aja abang pegang lah baik tapi sampai terus terang aja itu tidak juga pula sampai ke sana begitu pikirannya dalam begitu saja kan begitu Michi Michi yang ngomong biar-biar dengar tapi dia katakan yang lain apa yang dia harapkan bahwa dia sudah menghadapi kebahagiaan yang luar biasa karena mungkin bang halis merasa seimbang adanya keseimbangan gitu kalau mungkin yang bisa menyesuaikan diri bisa menyeimbangkan diri dengan dua tadi yang tidak terlalu berbeda kemudian kalau biasanya mungkin orang merasa terbebani ada rusuh-rusuhnya greget-gregetnya gak tahu mungkin di bang halis ini pas takarannya sehingga kalau cuma yang itu aja malah gak gak balance rasanya jadi makanya balik lagi bang balik lagi kalau tadi kan katanya kalau kita bicara cinta dikaitkan dengan seks selesai gak juga is bicara seks itu ada kadar makanya di seks itu ada namanya libido ada orang memang itu menjadi penggila seks ada orang seks itu hanya pelengkap saja jadi itu kan juga makanya aku bilang kalau kawin banyaknya itu mungkin bibidonya gak terpenuhin dia gak cukup dengan satu maksud aku begini terus kalau kita mengarahkan pembidangnya ke seks abisnya pembidangnya itu rasa kayak vulgar jadinya aku bisa bantah juga dengan apa yang dikatakan oleh terus ini kembali cekan pengalaman kan begitu ya kalau Anda katakan bahwasannya libido itu jadi ukurannya ya kita kan juga punya punya batas juga dimana semangat turun dan lebih jadinya turun turun tapi tetap juga masih bisa tidak masukku jangan salah diartikan itu kan seks itu sendiri kan beda-beda setiap orang makanya kadang-kadang ada dikuru-kuda oleh seks katanya kan ada juga dia itu karena memang tapi kita tahu aku tahu orang kita bicara seks khusus tadi lah jangan dikatakan makanya tadi Bang Halis mengatakan bagus kan L is for the way you look at me jadi dikatakan sistem of a fool jadi kita ini perasaan cinta ini sebab kelepasan seks saja selesai itu sebentar asal kata orang 5 menit itu selesai urusan seks tapi cinta ini yang lain yang kita sayangnya kenapa kita tidak memiliki itu aku pernah ya duduk satu hotel di Bali aku di kolam renang sendirian cuma taruh gelas wine di pinggir aku lihat ada dua orang suami istri sudah tua-tua ada jalan buku-bungku dua-dua pengka-pengka jalan buka ya mereka duduk terus di bawah pohon itu tidak saling bicara ya mereka sama-sama baca buku tetapi aku melihat ada semacam jalinan yang kuat dari perasaan mereka dan cinta sampai usia itu pada kali 80 dan mereka tunjukkan jadi mereka bicara itu lewat buku kita cemburu karena itu cemburu aku melihatnya kenapa mereka bisa lakukan itu there is love kalau kita kadang-kadang bicara aja saya ingin banyak kali saya tahu pun dia pun bilang kalau banyak bohong itu makanya kerukunan di dalam rumah tangga itu jadi kalau mereka dari awal sepatnya udah benar sepatnya udah benar kan aku bilang tadi karena degradasinya ada awal yang paling besar apa ujung paling besar apa kan aku bilang ada orang udah tua dia lebih happy ngumpul sama cucunya ngumpul sama anaknya jalan bareng malam udah capek tertidur gak mikir lagi macam-macam gitu loh jadi memang itu nah makanya ada orang yang itu yang lebih mulia keinginan itu dan apalagi kalau dikaitkan gini istriku ini udah membesarkan anak-anak aku merawat mereka sampai itu lain lagi itu nilai-nilai apresiasi yang bisa diberikan kepada istrinya yang membelikan kecemburuan kepada kita itu membelikan kecemburuan sama-sama yang kita pikirkan jadi bukan ianya barangkali kesamaan persepsi kan gitu kita senang lihat istri kita pakai daster kebetulan dia pun pula pakai daster kita senang pakai daster karena daster mula daripada baju pesta ya ya disini gimana ini kita pun lalu di profesor disini ya 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 sih bang pokoknya ini orang kan berbeda-beda ya setiap orang juga berbeda-beda tujuannya berbeda-beda motivasinya berbeda-beda jadi tadi balik lagi ke topik kita bahwa cinta tadi gak dibatasi oleh usia ya siapa aja berhak dan bagaimana cara mengekspresikannya dan tentu saja tetap kita harus perhatikan juga norma-norma kita sekelilingnya karena kita hidup tidak sendiri kita hidup bermasyarakat yang mau tak mau gak boleh peka-peka sekali ya harus lihat-lihat situasi juga tapi tetap siapa bilang kita yang usianya sudah di atas itu gak berhak untuk jatuh cinta itu yang salah tidak salah kan jatuh cinta gak salah membuat kita lebih semangat hari-hari kita lebih warna lebih lebih kreatif karena itu merupakan dorongan-dorongan juga dorongan instinktual kita semua kita jadi kayaknya apa ya semuanya semuanya serba enak gitu melakukan sesuatu kayaknya kita kepengen nyanyi terus kepengen ya happy ada kelangguh tiap menit dia jatuh cinta tiap menit kedua tiap menit dia jatuh hati gitu ya kau itu kau itu menit kedua kewet itu tampak omah dia patah hati jadi dia jatuh cinta patah hati jadi cinta itu kan anugerah Tuhan kan gak ada yang gak gak ada yang sia-sial artinya itu kan memang diberikan Tuhan itu kepada manusia cuma bagaimana memanfaatkan itu aku setuju itu makanya yang bertambah tua itu dasar cinta itu muncul itu karena banyak apresiasi-apresiasi terhadap istri atau suami yang udah hidup berpuluh-puluh tahun itu juga akan tercermin di dalam kemesraan-kemesraan itu ya mungkin itu bisa ngabaikan mengenai seksual yang udah gak mampu lagi kesana misalnya tidak salah itu tapi cinta itu ya terus abadi gitu loh terus aku ingat oke lah itu standar klan standar yang aku bilang tadi standar kota aku pernah berwawancara dengan 40 orang orang lansia 60 tahun ke atas dan dia cerita waktu muda aku kawin aku gak tau siapa laki-lakinya aku kawin pada malam pertama aku pingsan satu malam terus aku berana aku kerja dia kerja bicara pun aku tidak sama dia menyatakan aku hamil pun aku tidak bicara sama dia aku hanya bicara ke ladang aku teriak namanya Manggora Campurit itu menyatakan aku sudah hamil dan itu terus-menerus gak bicara sama laki gak bicara sama mertua kemudian beranak terus setiap tahun dan itu lama langgang sampai sekarang mereka tua-tua mereka jalan bungkuk-bungkuk tadi itu tua nah itu apa namanya apa yang mengikat itu gak ada cerita ya bicara aja tidak menurut cerita cinta gak bisu ya bang dia gak bicara gak bisu orang mata orang mata gitu ini kita di penggururan gak kau mendefinisikan cinta itu aku ingat tadi kau juga dulu pernah ngomong ke aku dengan cinta itu itu kan perbaduan antara kalau cinta orang jual mertabak perbaduan antara telur dengan tepung kau bilang dulu kan ini masalah ini komunikasi gak ada tapi kok bisa sekarang apa coba definisi cinta itu apa sih jadi saya tahu aku bisa dulu gak pernah ada definisinya ya definisinya gimana ya itu adalah suatu perasaan yang cukup cukup abstrak untuk dilukiskan dan perasaan pertama tanggung jawab rasa sayang rasa kasih kemudian mungkin ditambah lagi bungkuk-bungkuk rasa ingin memiliki sedikit ya ada dan nanti mungkin kebutuhan-kebutuhan lainnya tapi tetap di cinta itu harus ada sayangnya juga ada sayangnya ada ingin melayani ada ingin dilayani semua kompartemen itu akan membentuk nah tadi terkait lagi dengan yang di kampung tadi yang dikatakan Bang Jaya tadi mungkin kan beda karena juga dia melihat oh suami istri itu harusnya begini dia role modelnya sudah ada jadi bertanggung jawab pokoknya kalau udah gini udah setiap malam aku ngangkang aja nanti ada ada ala enak-nggak enak itulah bukti cintaku gak harus ada maaf nanti sampai ada orgasmus segala macem yang lagi dikembangkan anggap seperti itu tapi itu kan mungkin berbeda dengan yang sekarang kan yang sekarang mau ditau haknya lagi pingin seperti apa kamu kok kayak gini kok kayak gini pingin ada romance ya ada suara ya tadi gak lagi-lagi gak aseks tapi mungkin ada romance-nya tadi cukup pandang-pandangan pegang-pegangan tangan kayaknya udah lambung-langi ke tujuh gitu kalau ini gak pernah karena memang orangnya tidak belajar seperti itu kali ya tapi aku gak yakin juga ada yang seperti itu karena kan aku menalui yang diberikan aku biara biara di depan tuh ada kemarin kalau udah apa lagi burung apa lovebird itu kan aku panggil di sini aku panggil sini-sini yang baru itu mesra burung aja loh bisa apalagi manusia emang kita sedang bicara soal burung juga ini yang gak sejahat tadi kalau kontak pandangan aku ikatan mereka tuh adat karena itu adalah hubungan keluarga juga family yang tidak mau merusak suasana family jadi adat itu bisa mengikat mereka juga aku tanya opungku itu dulu dia gak kenal siapa istrinya dia hanya melihat kakinya waktu mandi oh kakinya udah ini aja gak tau mukanya tapi lihat sampai sumur ini sampai lahir lawak-lawak nih gak jadi itu aja kenapa? kekuatan 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 sub indo by broth3rmax selamat menikmati